Ungkap jika Japanese Skull Gear ternyata juga memberikan sebuah pelayanan kepuasan seperti Masage hingga sekedar menemani jalan-jalan. Fenomena ini disebut Josiko Sei atau JK Bisnis Jepang sukses menjadi raksasa Asia dalam beberapa tahun kebelakangan ini berkat budayanya yang luar biasa, tak pelak. Banyak negara di berbagai belahan dunia pun mengadaptasikan budaya negeri matahari terbit itu, salah satunya adalah pop kulture mereka. Ada banyak bentuk pop kulture Jepang yang saat ini menjadi fenomena baru, beberapa contohnya adalah anime hingga idol grup. Ada juga Japanese Skull Gear yang merupakan kumpulan gadis-gadis cantik dengan seragam cutie yang mereka pakai. Namun ternyata dibalik imutnya para gadis yang lebih mirip idol grup itu, ada sebuah sisi kelam di dalamnya. Sebuah investigasi mengungkap jika Japanese Skull Gear ternyata juga memberikan sebuah pelayanan kepuasan seperti Masage hingga sekedar menemani jalan-jalan. Fenomena ini disebut Josie Kosei atau JK Business, hal ini terungkap setelah channel internasional Visenews membuat sebuah investigasi. Simon Ostrovsky Reporter Visenews mengungkapkan bahwa Japan S. Skull Gear seolah dijadikan sebagai sebuah prostitusi terselubung dengan berbagai iklan yang menjual nama mereka. Hal tersebut ditemukan oleh Simon Ostrovsky saat datang ke sebuah acara salah satu idol grup di Jepang. Banyak pria dewasa yang datang ke event ini. Sang reporter juga mengatakan jika para pengunjung bisa diramal oleh para gadis-gadis imut tersebut hanya dengan membayar sebesar 3.000 yen atau sekitar. TRIP 329.000 Investigasi dari Simon Ostrovsky ini semakin diperkuat dengan penuturan dari seorang jurnalis bernama Jack Adel Stein. Pengalamannya selama 20 tahun menonton dirinya saat mengungkap sisi kelam dari Japan S. Skull Gear, menurut dia. Jepang adalah salah satu negara yang sangat memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengeksploitasi para gadisnya, masih menurut Jack Adel Stein. Bisnis Joshi Kose ini sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu. Kamu sudah mengisolasi sebuah kelompok individu yang dimulai dengan seorang gadis selalu mengumpulkan para gadis itu dan mempekerjakan mereka di jalan, ada banyak variasi. Hal ini merupakan sebuah kesempatan bisnis ujar Jack seperti yang dilansir daily mail. Fenomena ini sudah menjadi barang umum di Jepang dan tak ada satu orang pun yang akan membuat sebuah tindakan untuk bisnis terselubung ini. Setiap orang tahu hal tersebut. Namun tak ada satu orang pun yang melakukan suatu hal untuk hal itu, tambah Jack Adel Stein. Inti pengungkapan prostitusi terselubung ini yang direkam di dalam video dokumenter ini. Jangan lupa berikan pendapat tamu juga ya, Clovis. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton!